Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu, mas-mas dan bapak-bapak. Pagi hari ini, selalu kita akan bicarakan soal penyelesaian numerik dari persamaan diferensial biasa, jadi melanjutkan dari yang kemarin itu. Kita akan bicara nanti soal integrasi numerik, kita bicara soal kita terpaksa dengan beban sembarang, juga tentang integrali hamel, lalu ada contoh penerapan dan ada tugas. Saya tidak yakin, tapi ini kita bisa bahas seluruhnya. Jadi kelihatannya tugas belum bisa keluar sekarang. Mudah-mudahan itu berita gembira ya. Oke, jadi ini yang kita akan bahas. Pendahuluan, integrasi numerik, getaran terpaksa, beban sembarang, dan nanti integrali hamel, contoh penerapan dan tugas keempat. Kalau selesai ya. Yang pertama adalah tentang pendahuluan. Yaitu tentang penyelesaian numerik. Apa itu penyelesaian numerik? Saya kira ini kita mengulang. Penyelesaian numerik adalah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika, menggunakan operasi matematika. Mas Ben ini sudah direkam kan ya? Sudah, Pak. Oke, makasih. Kemudian, mengapa kemudian diperlukan penyelesaian numerik? Karena tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan secara analitik. Pada dasarnya sih kita suka yang analitik. Karena anak-anak kalau ketemu dengan analitik, kita bisa menyelesaikan semua masalah dalam permasalahan itu. Kita mau ubah-ubah apapun bisa kita ketemukan. Tapi kalau, tapi tidak semua permasalahan bisa ketemu analitiknya. Nah, jadi kemudian digunakanlah penyelesaian numerik. Nah, penyelesaian numerik itu beda dengan analitik. Kalau analitik bisa menemukan jawaban di seluruh domain, pokoknya asal di domain itu, asal di dalam wilayah kerja si persamaan, itu tadinya kita bisa menemukan penyelesaiannya seperti apa, atau jawabannya seperti apa. Tapi kalau numerik, itu hanya pertama, kita hanya punya jawaban pendekatan. Kedua, kita hanya punya jawaban di titik-titik tertentu. Tidak semua titik. Kemudian penyelesaian numerik itu banyak macamnya. Tapi semuanya sama. Yaitu semuanya itu pakai hitung-hitungan. Hitung-hitungan angka yang berulang. Dan karena itu, karena berulang itu, jadi sangat menjemukan. Tapi itu menjemukan kalau menurut kita, menurut manusia. Tapi kalau begitu ketemu dengan komputer, ya memang begitulah komputer kerjanya. Kita bisa minta bantuan untuk mengerjakan hal-hal yang menjemukan ini. Sehingga tidak salah. Biasanya kalau sudah menjemukan, kasihin ke kita, itu kita sering salah. Pertama, kedua, masih benar. Ketiga, sudah ada salahnya. Keempat, masih ada dan seterusnya. Tapi kalau komputer, enggak. Kalau satu sudah benar, semuanya mau seratus, seribu juga akan benar. Nah oke, penyelesaian numerik untuk persamaan referensial biasa ini kadang disebut dengan integrasi numerik. Jadi nanti kita akan menggunakan banyak sekali integral, tapi integralnya integral numerik. Kemudian yang kita pelajari itu bisa juga order yang satu saja. Jadi persamaan referensial order satu. Kenapa demikian? Karena order tinggi itu bisa kita dapatkan dari order satu. Gabungan dari order satu. Tapi ini kita bicarakan berikutnya. Karena kita akan pada kuliah ini, kita akan spesifik ke order dua. Karena ini menyangkut persamaan gerak dari sistem yang dinamis. Dari struktur yang mengalami beban dinamis. Jadi kita konsentrasi nanti ke persamaan referensial order dua. Untuk kali ini. Tapi sebenarnya kalau mau umum itu bermainnya di order satu saja. Nah order satu ini sekedar gambaran saja. Kalau tidak salah, tiga kudah berikutnya itu hanya menyangkut order satu. Kenapa hanya begitu? Karena order berikutnya, tadi sudah disebutkan, order berikutnya itu bisa dilakukan sebagai gabungan dari order satu. Nah penyelesaian terhadap order satu itu ada dua golongan utama sebenarnya. Yaitu linear multi-step methods sama rungu kuta methods. Yang keduanya itu dibagi jadi dual. Ada yang implicit, ada yang explicit. Kalau linear multi-step methods kalau yang implicit itu namanya, ada yang disitu misalnya, contohnya ada Adam Moulton atau diferensiasi mundur. Kalau yang explicit itu linear multi-step family atau Adam Blasworth. Kalau yang rungu kuta itu bisa rungu kuta implicit diagonal, rungu kuta implicit diagonal tunggal, ada Kaus Radau. Yang explicit adalah lower diagonal butcher. Nah kalau tidak salah ini, nanti di tiga kuliah berikutnya kita akan membahas, kalau tidak salah yang disini ada Adam Moulton, yang disini ada Adam Basworth, yang disini ada rungu kuta implicit, baik diagonal maupun diagonal tunggal. Yang ini tidak kita bahas pasalnya. Di tiga kuliah berikutnya. Oke, nah sekarang kita hanya melihat kepada persamaan yang mengatur dari persamaan gerak dinamis. kita hanya, ini seperti tadi disebutkan, ini semua adalah untuk order satu. Kita bicara sekarang order dua. Seperti yang sudah kita singgung di kuliah sebelumnya. Oke, nah yang kita bahas selama ini sebetulnya adalah single degree of freedom. sistem berderajat kebebasan tunggal. Jadi kalau kita ketemu portal, hanya portal dengan atapnya saja. Tidak ada lantai berikutnya, tidak ada lantai dua, lantai tiga, dan sebagainya. Lantai duanya itulah atapnya. Nah, single degree of freedom ini, kita bisa bagi analisisnya menjadi beberapa. yang pertama, yang utama adalah apakah sistem itu punya redaman atau tidak. Kalau dia punya redaman, kita sebut SDOF-nya dengan redaman, yang golongan yang bawah ini, yang B, yang B, yang B. Sedangkan kalau dia tidak punya redaman, itu adalah yang A, yang atas. Tentu saja tanpa redaman, dengan redaman, itu lebih mudah ya, tanpa redaman. Seperti kita sudah bahas. Ini dua ini sebenarnya sudah kita bahas. Tanpa redaman dan dengan redaman. Oke. Nah, lalu dari ada atau tidaknya gaya luar. Kalau tidak ada gaya luar, kita sebut dengan getaran bebas. Persamaan yang kita pakai nanti adalah persamaan yang homogen. Persamaannya jadi yang sebelah kanan sisi, sebelah kanan dari tanda sama dengan, itu sama dengan 0. Nah, kalau bebannya itu ada, ada bebannya, itu namanya gitaran-getaran terpaksa. Gitaran terpaksa. Dari dua ini tentu saja yang lebih mudah adalah getaran bebas. Ini bisa disebutkan gini lah. Gitaran bebas. Jadi kalau kita misalnya naik, berada dalam suatu sistem yang bergetar. Misalnya katakanlah naik bajai. Bajai, mesinnya diudukan. Kemudian kita masuk ke dalam bajai. Maka kita mengalami getaran terpaksa. Karena mesin itu bergetar dan kita bergetar bersama-sama mesin yang sedang bergetar juga. Jadi kita disebut dengan mengalami getaran terpaksa. Tapi kalau kemudian mesin bajanya dimatikan dan kita tetap bergetar sebagai sisa-sisa dari getaran sebelumnya, maka kita disebut mengalami getaran bebas. Jadi ada dua ini. Tergantung beban luarnya, getaran bebas, atau getaran terpaksa. Jadi yang di sini tergantung dari strukturnya. Apakah struktur itu punya redaman atau tidak. Kalau di sini tergantung dari beban luarnya. Apakah beban luarnya itu ada atau tidak. Kalau tidak ada namanya bebas, kalau ada namanya terpaksa. Jadi ini free vibration, ini forced vibration. Ini without damp. Sedangkan ini damp vibration. Jadi kita secara tidak langsung bisa mengatakan ini itu adalah satu dengan A. Jadi ini adalah gorongan getaran bebas tanpa redaman. Kalau di grup ini adalah gitaran terpaksa dengan tanpa redaman. Kalau di grup ini berarti adalah gitaran bebas dengan redaman. Kalau di sini adalah gitaran terpaksa dengan redaman. Jadi ada empat kuadran ini. Ada empat pembagian utama. Tapi ternyata yang getaran terpaksa, ini kita bisa bagi dua juga. Ini bagi dua. Yang pertama adalah kalau beban luarnya itu berupa fungsi harmonik. Yang grup kiri ini. Sedangkan bisa juga getaran terpaksanya itu kalau bebannya sembarang. Yang grup kanan. Lalu juga di samping itu redaman, yang dengan redaman juga punya tiga penggolongan. Ada tiga penggolongan di sini. Penggolongan yang pertama adalah yang kalau kita punya redamannya itu besar sekali. Namanya overdamp. Jadi redamannya cukup besar. Sebenarnya pembatasnya adalah yang kedua. Yaitu yang disebut dengan redaman kritis. Critically damp. Itu kalau she-nya ini she bukan sigma. Berapa yang menyebutkan ini sebagai sigma. Kalau she-nya sama dengan satu. Ini adalah angka redaman. Redaman dibagi dengan redaman kritis. Kalau redaman dibagi redaman kritis. Kalau redamannya sama dengan redaman kritis. Atau she-nya sama dengan satu. Itu sistem bergetar critically damp. Nah kalau lebih dari itu redamannya dia overdamp. Kelebihan redaman. Kalau dia rendah dia underdamp. Ya underdamp. Nah redaman kritis ini umumnya besar sekali angkanya. Ya jadi kita umumnya kita umumnya ada di underdamp sih. Ya perbedaan lain lagi dari damp dan underdamp itu adalah dua ini yang overdamp dan critically damp seperti kita sudah pelajari di kuliah sebelumnya. Ini sekedar mengulang. dua yang overdamp dan critically damp ini ini tidak bergetar tidak berosilasi tidak naik dan turun. Jadi dia kena gaya kemudian habis begitu saja. Sedangkan yang di bawah ini dia masih naik dan turun. Ya yang dua di atas ini ya mungkin seperti kita naik bajai lah. Bajai itu begitu ketemu lubang di jalanan langsung kita merasakannya. Ya jadi dia tidak bergetar sama sekali. Dia derdek-derdek sesel. Lain kalau kita naik mercy. Kalau naik mercy kita berhadapan dengan underdamp. Jadi dia masih naik dan turun meninabok-obokan kita lah. Nah jangan makin banyak lubangnya makin tidur kita di dalam mobil. Ini karena ada underdamp. ya dan kita tahu harganya. Bajai harga bajai dibandingkan dengan harga mercy jauh sekali ya. Nah itu semua banyak disebabkan oleh redaman. Oke Nah sekarang kita masuk ke integrasi nomor. Nanti kita kembali ke tabel itu setelah kita mengurusi integrasi nomor. nah ini saya ini bukan saya buka dulu ya PDF ini jadi ini adalah ups ternyata harus dipindah share share screen yang ya oke ya jadi integrasi integrasi numeri apa itu integrasi numeri jadi kita sering berhadapan dengan tanda ini ya integral A sampai B dari Fx dx Biasanya biasanya bacanya adalah integral dari fungsi x terhadap variable bebas x dihitung antara x sama dengan A sampai x sama dengan B tulisannya begini nah ini sebenarnya adalah menghitung besarnya luas daerah di bawah kurva jadi kalau ini kurvanya adalah A sama dengan Fx dan ini x sama dengan A dan ini x sama dengan B ya maka integral dari A sampai ke B terhadap Fx dx sebenarnya adalah luas daerah yang diarsir nah fungsi yang harus dintegralkan umumnya masuk dalam salah satu tingkat dan salah satu dari tiga kelompok ini yang pertama fungsi menerus sederhana seperti polinomial eksponensial atau trigonometri atau fungsi menerus yang rumit dan sulit dan tidak mungkin itu diintegralkan secara langsung jadi integralnya tidak ketemu atau fungsi berupa tabel pasangan x dan fx pada titik-titik yang diskret atau tidak menerus seperti yang sering dihadapi dengan data perjumpaan atau data lapangan nanti kalau berhadapan dengan struktur yang terkena gempa yang kita hadapi adalah yang nomor tiga karena fungsi gempa kita tidak punya yang kita punya adalah pada detik kesekian persepatannya adalah sekian kalau detik kesekian persepatannya adalah kesekian dan seterusnya jadi kita punya pasangan x tapi itu nanti kita mulai yang paling sederhana tentu saja adalah yang pakai fungsi polinomia nah kalau ya nah ini saya lopati saja karena ini nanti bisa dibaca sendiri kalau pengen lebih mendalami integrasi numerik ya nah kita masuk ke sini saja langsung karena waktunya juga tidak banyak kan ini sekarang 828 bisa saja oke ya jadi aturan trapezium aturan trapezium ini sebenarnya berasal dari yang tadi kalau dibaca urut sebenarnya berasal dari yang Newton quotes yang di atas tadi yaitu bahwa integral A sampai B dari fx itu sama dengan atau mungkin bisa didekati dengan integral A sampai B dari f1x sehingga dari gambar 2A ini dapat dibuktikan bahwa 2A ada di atas ini ini adalah gambar 2A yang kiri dapat dikatakan bahwa nilai pendekatan fx yang kita cari itu adalah ini sebenarnya f1x sama dengan fA ditambah fB minus fA dibagi b minus a fx minus a itu adalah batas ini ya a itu adalah ini a adalah ini dan b adalah ini jadi batas-batas integral f1 adalah pendekatan kita punya fx tapi kita enggak tahu seperti apa nilainya jadi yang kita punya f1 yang kita tahu nilainya kita tahu nilainya itu maksudnya kita tahu fA dan kita tahu fB jadi ini semua diketahui fA fB nilainya nah jadi integral A sampai B dari fx itu adalah ini kita bisa ganti dengan persamaan yang kita masukkan ke sini ya nah sehingga harga dari integral itu tadi fx itu adalah ini B minus A kalikan fA tambah FB dibagi dengan 2 jadi nilai integral yang susah itu ya ini kan susah nih bisa jadi susah bisa gampang bisa susah banyak susahnya daripada gampang jadi lebih cocok susah-susah gampang banyak susahnya daripada gampang ini kan bisa bisa aneh ya fungsinya sehingga susah dikontrik integralkan tapi kalau kita tahu nilai fungsinya di ujung-ujung kita bisa tahu oh sebenarnya integralnya itu ada lain ya oke nah tapi tentu saja itu banyak kesalahannya ya ini bisa dipelajari juga bagaimana menghitung kesalahan misalnya kalau kita punya fungsi semacam ini fx 0,2 0,25x 25-200x2 675x3 minus 900 ini kalau kita integralkan dari 0 sampai 0,8 hasilnya hasilnya adalah tahu ya caranya yang integral kan ini adalah cara yang jawaban eksaknya ini jatuhnya adalah 1,640533 tahu ya gimana caranya dapat angka ini kita ulangi bagaimana caranya bikin supaya bagaimana cara mendapatkan angka 1,640533 ini ya saya sebentar maaf pak itu belum siar ya pak yang pdf-nya kenapa pdf-nya belum di-share ya pak oh yang ini belum ya iya pak oke oke saya kirim sekarang kalau begitu iya pak makasih pak maaf pak ini koneksinya sisa 5 menit ya 5 menit lagi iya setelah itu apa yang terjadi lost connection mungkin bisa di-ponek lagi pak di-ponek lagi ya oke sementara saya kirim dulu ya ya makasih ya mp. Nini udah ngingetin saya untuk share yang ini ada dua sebenarnya ya ada dua pdf yang harus saya share harusnya jadi yang ini sama yang ini harus menunggu ini di-ponek lagi